Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Jadi dia turun-temurun dari satu trah dari bupati di daerah Banyumas Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Selain leluhur dan kakek buyut Prabowo dua Taruna dan dua perwirar lainnya. Paman kami itu anaknya dari yang kagum, yang pertama yaitu adiknya ayah saya, Sumitok Jaya Dikusumo. Paman saya yang pertama dia waktu itu latang satu atau kapten dari TNI bersama adiknya, yaitu paman saya juga, mereka, Taruna, Suyono Jaya Dikusumo, yang dua-duanya Raden Mas, Raden Mas Subianto dan Raden Mas Suyono, mereka juga pejuang. Mereka waktu itu gugur dalam pertempuran di Jawa Barat, di Lengkong. Dan mereka berjuang bukan karena harta atau materi atau kekayaan, mereka berjuang karena mereka cinta. Rakyat mencintai, mereka cinta bangsa Indonesia. Dan mereka berjuang tanpa pamrih. Tidak hanya darah kesatria, darah daging Prabowo juga terbentuk dari garis keturunan ekonomi besar bangsa Indonesia yang diakui keberhasilannya di dunia internasional. Raden Mas Margono Joyohadikusumo, yang merupakan kakek dari Prabowo, adalah seorang ekonom terkemuka di jaman kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Raden Mas Margono Joyohadikusumo, lahir pada 16 Mei tahun 1894. Pada awal perumusan persiapan kemerdekaan, Raden Mas Margono Joyohadikusumo, ditunjuk sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau BPUBKI. Ia pun merupakan Ketua Dewan Pertimbangan Agung Sementara yang pertama. Raden Mas Margono Joyohadikusumo, adalah Pendiri dan Direktur Utama Bank Negara Indonesia, atau yang dikenal dengan BNI 46. Raden Mas Margono Joyohadikusumo, yang juga pelapor ekonomi koperasi di Indonesia, wafat di usia 84 tahun. Kondisi koperasi di Indonesia sekarang yang memprihatinkan, harus kita perbaiki, harus kita robah, dan saya kira sekarang perlu kita perbaiki hal-hal yang telah kita tinggalkan. Profesor Dr. Sumitro Joyohadikusumo, lahir di Kebumen, Jawa Tengah pada 29 Mei 1917. Ayahanda Prabowo ini merupakan pegawan ekonomi, karena andilnya dalam membangun ekonomi Indonesia, pasca resesi ekonomi tahun 1960-an. Kejeniusan Sumitro, menghantarkannya kepada gelar Doktor Ilmu Ekonomi, di usia yang sangat muda, 26 tahun. Dan di usia 33 tahun, Sumitro telah menjabat sebagai Menteri Perdagangan dan Perindustrian. Lima kali ia menjabat sebagai Menteri, baik di era order lama dan order baru. Salah satu pendiri dan guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini, juga dinobatkan sebagai anggota, lima ahli dunia, atau Grupo Five Top Expert oleh PBB. Pada konferensi Meja Bundar, yang merupakan ajang pertemuan antara pemerintah Republik Indonesia dan Belanda di Den Haag, Raden Mas Margono Joyohadikusumo, dan Profesor Dr. Sumitro Joyohadikusumo, diutus sebagai perwakilan Republik Indonesia. Profesor Dr. Sumitro Joyohadikusumo, wafat di Jakarta pada 9 Maret 2001, di usia 83 tahun. Prabowo Subianto, lahir di Jakarta pada tanggal 17 Oktober tahun 1951, merupakan anak ketiga dari Profesor Dr. Sumitro Joyohadikusumo, Dandora Marisikar. Oleh sang ayah, nama Prabowo disematkan pula nama adiknya, yang bernama Subianto, yang gugur dalam peristiwa pertempuran lengkok. Maka terciptalah, nama Prabowo Subianto Joyohadikusumo. Prabowo sebetulnya Prabowo Joyohadikusumo, Prabowo Subianto Joyohadikusumo. Saya kan Hashim Suyono Joyohadikusumo. Saya diberikan nama dari paman yang kedua yang gugur. Usia 16 tahun, Prabowo menamatkan sekolah menengah di London. Yang saya dengar dari ibu saya, Prabowo selalu sangat kritis. Sangat kritis terhadap guru-guru yang dia anggap goblok. Jiwa aktivis Prabowo sudah tampak sejak ia masih duduk di masa sekolah. Selama Prabowo menimba ilmu di bangku sekolah, ia sudah rajin bergabung dalam berbagai organisasi atau pergerakan-pergerakan. Jadi, sebetulnya, Prabowo itu penggagas dan aktivis daripada LSM yang pertama, praepilor baru. Kemudian di Jawa Barat juga, hal yang sama ya, pempanisasi di Bala Raja, kami lakukan. Pada waktu itu, lembaga pembangunan ada perwakilan di Jogja, perwakilan di Semarang, untuk Jawa Tengah, dan perwakilan di Bandung, untuk Jawa Barat. Prabowo, meski menghabiskan masa sekolahnya di luar negeri, tetap memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Prabowo masuk tentara, meskipun dia diterima oleh dua, saya ingat dua, atau mungkin lebih, universitas di Amerika, satu Brown University, dia diterima oleh Brown University, yang kedua University of Colorado. Tapi daripada ke Brown, atau ke University of Colorado, dia memilih masuk akabri. Karena dia mau, masuk, dia mau mengabdi sebagai tentara, seperti paman-pamannya. Sebagai lulusan terbaik, tidak sulit bagi Prabowo, memperoleh kepercayaan pemerintah saat itu. Ia mengemban tugas, sebagai komandan peleton para komando, grup satu komando pasukan Sandi Yuda. Prabowo pun kemudian ditugaskan, untuk memimpin operasi Tim Nanggala, di Timur Timur. Setelah kembali dari Timur Timur, karir militer Prabowo, terus belajit. Pada tahun 1983, Prabowo dipercaya sebagai wakil komandan detasmen 81, penanggulangan teroris, atau gultor komando pasukan khusus, TNI Angkatan Darat. Setelah menyelesaikan pelatihan, Special Forces Officer Corps, di Fort Benning, Amerika Serikat, Prabowo diberi tanggung jawab, sebagai komandan batalion infanteri lintas udara. Pada tahun 1996, komandan Kopassus, Prabowo Subianto, memimpin operasi pembebasan Sandra Mapenduma. Operasi ini berhasil menyelamatkan nyawa 10 dari 12 peneliti ekspedisi Lorenz 95, yang disekap oleh Organisasi Papua Merdeka. Lima orang yang disandra adalah peneliti biologi asal Indonesia, sedangkan tujuh Sandra lainnya adalah peneliti dari Inggris, Belanda, dan Jerman. Prabowo dianggap sukses menangani penyanderaan ini. Para pejabat negara dari Inggris, Belanda, dan Jerman, memberi ucapan selamat atas keberhasilan operasi ini. Pada tanggal 26 April 1997, Tim Nasional Indonesia ke puncak EFresh berhasil menyebarkan bendera merah putih di puncak tertinggi dunia setelah mendaki melalui jalur selatan Nepal. Tim yang terdiri dari anggota Kopassus, Wanadrik, FPTI, dan Mapala UI ini diperatarsai oleh Komandan Jenderal Kopassus, Mayor Jenderal TNI, Prabowo Subianto. Allah wasmer! Ya, disitu sebuah kebanggaan ya saya dengar ya, karena saya tidak ikut, saya sendiri tidak ikut aktif disitu, tapi saya dengar dari kawan-kawan bahwa Prabowo yang ini kan punya ide, itu dia pencutus idenya, kita kirim tim pendaki di Gunung Everest. dan Gunung Everest ini belum pernah waktu itu, belum pernah dari negara yang mayoritas muslim, belum ada yang mendaki Gunung Everest. Prabowo punya ide, dia bentuk, dia cari dana, untuk itu berhasil, tahun 1957. Dan Indonesia pertama dari Asia Tenggara, Indonesia pertama negara yang mayoritas muslim yang terbesar, itu kita pertama. Itu suatu kebanggaan kita, dan Prabowo itu perhatian khusus. Karena merasa bangga, jangan terharu, melihat tim yang dibentuk oleh Pak Prabowo ini, berhasil menggibarkan merah putih, puncak tertinggi dunia, sebelum Malaysia nyampe. Karena ketika itu kan, kita mulai bergerak, itu Malaysia sudah tahun Pak, sudah injek-injek Nepal itu. Di Malaya sudah wira-wiri, tapi gak nyampe-nyampe. Kita empat bulan selesai. Pak Prabowo bukan hanya mengawasin Pak saja Pak, menghantar sampah titik, kemampuan beliau berjalan. Dengan beliau setiap kita mau melaksanakan, event misalnya, oh mulai pendakian, beliau selalu datang Pak. selalu datang, syukuran dulu, baru kita berangkat. Berdoa sama-sama, dipimpin beliau langsung. Jadi, ya, kepimpinan beliau itu, waktu itu sangat berpengaruh pada kita. Kan tidak semua orang bisa seperti beliau. Saya bangga luar biasa. Cuma kepada Pak Prabowo. Maka saya berharap, moga-moga ke depan sukses beliau. Karena prestasi Prabowo gemilang dalam menjalani tugas yang diberikan, Prabowo mendapatkan kenaikan pangkat. Selama karir militernya, Prabowo banyak memperoleh tanda jasa atas pengabdiannya. Jiwa pemimpin Prabowo dapat ia rasakan saat sedang berada di lapangan. Kalau perhatiannya terhadap anak buah, saya bukan ngolor. Tapi kalau saya lihat, sulit cari tandingan dia. seorang yang mau membuatkan rumah untuk prajurit. Kemudian kalau namanya prajuritnya meninggal seperti apa, dia perhatiannya, prajuritnya luka. Ini saya kira beliau betul-betul seorang komendan. Puruhara Mei 1998 merupakan peristiwa bersejarah yang membawa bangsa Indonesia pada babak baru perjalanan bangsa. Eskalasi pada bulan itu meningkat karena diicu secara khusus oleh tekanan IMF pada pemerintah Indonesia untuk menaikkan harga BBM. Naiknya harga BBM, kemudian disusul kenaikan harga bahan pokok lain. Rakyat yang berusaha bertahan semakin tercekik oleh karena kebijakan ini. Momentum kerusuhan dan penjarahan terjadi ketika penembakan terhadap empat mahasiswa Trisakti pada demonstrasi 12 Mei 1998 di Universitas Trisakti. Kemarahan masa memunca pada tanggal 14 Mei dengan meletusnya kerusuhan masa. Dari krisis yang mulanya hanya krisis moneter kemudian berubah menjadi krisis ekonomi kemudian krisis politik dan kalau kita ingat waktu itu sudah mulai terjadi juga ancaman-ancaman bom terorisme pada Januari 1998 ada kelompok-kelompok yang berusaha untuk mengganggu sidang umum MPR tahun 1998 yaitu bulan Maret dan ada bom yang meledak di tanah tinggi. Lalu setelah beberapa kali usaha dari IMF itu mengalami kegagalan IMF juga memaksakan untuk menaikkan harga BBM yaitu mencabut subsidi pada tanggal 4 Mei 1998. Nah pada tanggal 4 Mei 1998 itu kalau kita ingat Jakarta dan juga di daerah-daerah itu mengalami kemacetan luar biasa karena SPBU bom bensin itu diserbu karena ada kenaikan yang luar biasa. Saat itu demonstrasi besar-besaran mahasiswa semakin marah dan berani dengan tuntutan harga-harga diturunkan dan agenda reformasi dilaksanakan. Disertai lansernya Soeharto hanya selang 2 bulan setelah dilanjut dan harus digantikan wakilnya B.J. Habibie pada Mei 1998. Saya kenal dengan Bapak Prabowo itu tahun 1981. Beliau mengundang saya untuk melatih pasukan khususnya dalam hal itu ilmu Berali Kung Fu. Saat kejadian kerusahaan itu tahun 1998 itu saya sangat khawatir dengan keluarga saya dan sampai sore sampai malam itu dapat saya meminta bantuan oleh Bapak Prabowo saya telepon Pak. Tolong Pak. Di sini suasananya sudah sangat membahayakan Pak. Kemudian beliau setuju dan beritakan anggotanya pasukannya datang ke tempat tinggal saya kemudian anak saya keluarga saya diamankan dengan banyak sekali tentara. Saya kira itu dari Bapak Prabowo juga untuk mengambangkan lingkungan dan wilayah kami di situ. Sehingga kami semua merasa aman dan zaman. Peristiwa aneh di pagi hari tanggal 14 Mei itu di mana kerusuhan besar melanda Jakarta dan sekitarnya melahirkan fitnah terhadap Prabowo sebagai dalam dari kerusuhan. Fitnah pun berkembang hingga rumour bahwa Prabowo berniat melakukan kudeta terhadap Presiden Habibu. Tidak bisa dipungkiri bahwa di balik kerusuhan ini masih ada sejumlah pertanyaan yang belum bisa dijawab. Misalnya kenapa aparat keamanan tidak mampu untuk mengendalikan. Karena waktu itu Panglima TNI Panglima ABRI Bapak General Wiranto itu membawa sejumlah general-general penting pergi ke Malang. Termasuk Pak Prabowo sebagai pangkostrat di tengah krisis general-general justru dibawa ke Malang untuk satu upacara yang tidak terlalu kembali yaitu upacara pemindahan pasukan pemukul reaksi cepat dari divisi 1 ke divisi 2 di kostrat. Ini sama sekali acara yang seremonial yang tidak perlu sebetulnya dihadiri oleh Panglima ABRI. Dan waktu itu Pak Prabowo sebagai pangkostrat Panglima Komando Cadangan Strategis Lieutenant General itu berusaha untuk mencegah ini dengan berusaha menelpon beberapa kali sampai 6 sampai 8 kali ke Pak Wiranto agar tidak perlu datang ke Malang. Karena ini Jakarta ibu kota negara dalam keadaan genting. Apalagi ketika itu Presiden Soeharto berada di luar negeri yaitu sedang dalam kunjungan di Mesir. Ya itu saya kira kalau tuduhan itu saya kira sangat-sangatlah tidak tepat dan mungkin juga ada kecenderungan yang mungkin ingin menjatuhkan beliau. Karena terus terang pada waktu 98 apabila beliau itu mau kudeta katakanlah seperti mau kudeta apa susahnya sih kita. Dan kebetulan pada waktu itu kami bertiga memegang suatu pasukan elit yang ada di Republik ini. Kostrat, Marinir, dan Kopassus. Pemberhentian Prabowo Subianto dari Jabatan Panglima Kostrat menimbulkan banyak spekulasi. Meskipun demikian Prabowo menerimanya tanpa menyalahkan pihak manapun. Ketika itu Prabowo mengatakan keputusan memperhentikan saya adalah sah. Saya tahu banyak diantara prajurit saya akan melakukan apa yang saya perintahkan. Tetapi saya tidak mau mereka mati berjuang demi jabatan saya. Saya ingin menunjukkan bahwa saya menempatkan kebaikan bagi negeri saya dan rakyat di atas posisi saya sendiri. Saya adalah seorang prajurit yang setia. Setia kepada negara, setia kepada Republik Indonesia. Setelah menjadi sasaran hujatan berbulan-bulan, akhirnya Prabowo pergi ke Yordania. Kebetulan kenapa Yordan? Waktu itu Pangeran Abdullah adalah komandan pasukan khusus dari Yordan yang memang teman beliau. Dan akhirnya Prabowo tinggal di Yordan itu selama lebih dari satu tahun bertemu dengan banyak orang belajar bisnis dan sebagainya. Jadi itu bukan pengasingan tapi berusaha untuk menghindari fitnah. Prabowo kembali ke tanah air di era Presiden Abdul Rahman Wahid tepatnya pada Januari tahun 2000. Setelah meninggalkan karir militernya, Prabowo memilih untuk mengikuti karir adiknya Hasim Suyono Joyohadikusumo menjadi pengusaha. Prabowo memiliki beberapa perusahaan di dalam dan luar negeri dalam beragam bidang usaha, perkebunan, tambang, kelapa sawit, dan batu bara. Selain menjadi pengusaha, Prabowo juga memimpin organisasi-organisasi kerakyatan seperti Himpunan Kerukunan Tani Indonesia HKTI, IPSI yang merupakan Ikatan Pencak Silat Indonesia dan Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia atau APPSI. Pertama, sewaktu kami menyampaikan paparan tentang visi-misi maupun pokok-pokok pikiran APPSI ini, sewaktu kami sedang bertemu dengan beliau, dengan Pak Prabowo dalam hal ini, Pak Prabowo lebih banyak tahu tentang kondisi pedagang pasar tradisional. Termarginalnya pedagang pasar tradisional, terasingnya para pedagang pasar tradisional, kondisi pedagang pasar yang semakin terjepit, ini beliau malah lebih banyak tahu dari kita-kita selaku yang memang merasa sebagai pengurus. Kami merasa, kok Pak Prabowo banyak lebih tahu. Jadi, ketika itu malah merasa kaget. Selaku Ketua Umum APPSI, Prabowo selalu mengusung ekonomi kerakyatan agar tidak merugikan pedagang kecil dan bertujuan untuk kemajuan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Tidak hanya meniti karir di bidang ekonomi dan aktif sebagai Ketua Umum di berbagai organisasi kerakyatan, Prabowo pun terjun ke dunia politik dengan membentuk sebuah partai politik bernama Gerindra. Partai politik yang diusungnya mendapatkan 26 kursi di DPR RI pada pemilu 2009. Sukses ini tentu bukan saja menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi masyarakat pada sosok Prabowo, tapi juga memperlihatkan bagaimana usaha keras Prabowo dalam membangun partai demi mewujudkan Indonesia Raya yang sejahtera. Mulanya beliau menolak karena sangat betul juga pendapat beliau itu mengatakan sudah terlalu banyak partai untuk apa kita membangun satu partai lagi? Nah, mungkin ormas tapi juga saya sampaikan banyak ormas. Tetapi akhirnya Pak Prabowo sangat setuju dan belioulah akhirnya menginisiasi partai yang kemudian bernama Partai Gerakan Indonesia Raya. Partai Gerindra. Nah, untuk mengenai lambang sebetulnya sudah banyak waktu itu kita survei lambang apa yang sebenarnya diharapkan oleh masyarakat. Tetapi Pak Prabowo sejak awal menginginkan kenapa kita tidak pakai saja kepala burung Garuda. Kepala burung Garuda ini adalah lambang yang sudah dikenal oleh rakyat dan ini juga melambangkan sebetulnya Pancasila. Kalau kita lihat banyak partai politik bahkan banyak yang mengaku partai nasionalis tapi hanya satu partai yaitu Partai Gerindra yang saya temukan berani secara terbuka membuka sayap berbagai agama. Ada sayap Kristiani, sayap Muslim, sayap pemuda, sayap perempuan. Di sana ada satu sayap untuk Hindu, Buddha, Konghucu, dan aliran kepercayaan. Sehingga hari ini kami punya kekuatan pasukan hampir di 20 provinsi. Hingga kini, Prabowo Subianto terus bergerak memperjuangkan pemikirannya yang tercurah untuk Indonesia Raya menuju masyarakat Madani yang makmur, damai, rukun, dan bermartabat. Perjuangan yang sudah dirintis sejak zaman nenek moyang beliau, Sultan Agung, Banyak Wide, Raden Mas Margono Joyohadikusumo, dan Profesor Dr. Sumitro Joyohadikusumo, kini tersandang di bahunya. Terus berjuang bersama gerakan Indonesia Raya menuju Indonesia Raya yang adil dan sejahtera. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Indonesia Raya kaya lautnya budaya berikan Indonesia Raya Jangan lupa datang bersama Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.